Oke teman-teman kembali kita melihat estimasi pendapatan ini ada 3 channel youtube yang akan kita bahas Santi di Cina vs Neo Japan vs Inces Bolang dan Neo Japan dan Inces Bolang ini sama-sama memiliki total grade B dari situs social bed dan sementara Santi di Cina ini memiliki total grade B plus dari situs social bed kita akan coba cek kira-kira dari ketiga channel youtube ini siapa yang memiliki estimasi pendapatan adsense terbanyak untuk 1 bulan terakhir atau gaji youtube untuk 1 bulan terakhir teman-teman nah disini ada 3 ya sebelum kita lanjut kita lihat dulu grafik subscriber dari ketiga channel youtube ini grafik subscriber warna biru adalah Neo Japan kemudian grafik subscriber yang warna ungu Inces Bolang dan warna merah adalah Santi di Cina nah disini kita lihat teman-teman di awal sekitar tahun 2022 Oktober kita lihat dia Oktober tahun 2022 ini antara bulan 9 sampai bulan 10 ya terlihat grafik subscriber di channel youtube Neo Japan yang warna biru ini ini jauh unggul dibandingkan channel youtube Santi di Cina kemudian di urutan kedua ada Inces Bolang dan di urutan terakhir ada Santi di Cina yang warna unggul dan di urutan terakhir ada Inces Bolang yang warna ungu ini yang warna ungu sekitar 700.000 subscriber dan di urutan pertama sudah ada Neo Japan yakni sekitar 1,7 juta subscriber saat itu teman-teman ini kalau kita lihat grafik subscriber yang warna ungu ini ini rata pergerakannya ini teman-teman ya Inces Bolang pergerakan subscribernya tidak ada kenaikan secara signifikan kalau untuk yang warna biru Neo Japan ini agak naik teman-teman tapi kalau kita lihat di sini di channel itu Santi di Cina ini di urutan ketiga ya namun pada saat pertengahan 2023 April 2023 ini sudah mulai naik teman-teman nah teman-teman bisa lihat pergerakan subscribernya ini langsung mengarahkan jumlah subscriber di channel youtube Inces Bolang di urutan kedua kemudian ini langsung menyalip juga jumlah subscriber di channel youtube Neo Japan nah teman-teman bisa lihat di sini sampai saat ini kita klik subscriber di channel youtube Santi Unggul dibandingkan ini berbanding terbalik posisinya teman-teman saat ini Santi di urutan pertama kemudian Neo Japan di urutan kedua dari segi subscriber dan di urutan ketiga ada Inces Bolang ini dari segi subscriber kita lihat dari total video viewsnya nah ini hampir sama tadi di urutan subscribernya teman-teman nah kita lihat di sini grafik total video viewsnya di channel youtube ketiga channel youtube ini warna biru Neo Japan merah santai di sini ada warna ungu adalah Inces Bolang ini lagi-lagi di urutan ketiga masih di channel youtube Santi di tahun 2022 kita lihat di sini teman-teman nah kita lihat pergerakannya ya sama ya sekitar bulan April ini berbanding lurus dengan subscribernya tadi langsung mengalahkan jumlah subscriber di channel youtube Inces Bolang dan mengalahkan jumlah subscriber eh sorry total video views ya total penayangan di channel di youtube Neo Japan ini disalib sekitar bulan 11 tahun 2023 kemarin ini langsung naik dari posisinya unggul sekarang saat ini Santi di Cina total lebih detailnya di sini kita lihat ya ini dia grafik total subscriber saat ini di channel youtube Santi di Cina ini 2,3 juta subscriber saat ini ini Neo Japan 2,2 juta dan Inces Bolang 812.000 subscriber saat ini untuk video viewsnya yang terbanyak adalah Santi di Cina yakni 849 juta saat ini sementara Neo Japan ini 537 juta viewsnya dan Inces Bolang 204 juta total penayangannya teman-teman kemudian jumlah video yang terbanyak di upload yakni Inces Bolang 1400 video di urutan ke-2 ada Neo Japan 967 video dan di urutan ke-3 ada Santi di Cina teman-teman yakni 726 video yang sudah di upload kemudian yang terlama membuat channel youtube Inces Bolang teman-teman dari 10 ini sudah mengupload membuat channel youtube kemudian di urutan ke-2 disusur oleh Neo Japan tahun 2022 2012 sorry dan Santi di Cina tahun 2022 tidak kalah menarik di sini kita lihat ya ini ada estimasi pendapatan harian bulanan dan estimasi pendapatan tahunannya teman-teman nah disini ada hariannya kita ambil untuk angka terendah di urutan ke-3 ada Inces Bolang teman-teman satu hari minimal mendapatkan 8 dolar teman-teman ini kalau kita kompersi ke rupiah 8 dolar ini 8 dolar ini setara dengan berapa nih 125.000 teman-teman nah di channel youtube Inces Bolang dalam satu hari terakhir ini ini estimasi pendapatannya sekitar 125.000 minimal dalam satu hari di urutan ke-2 nah ini ada Neo Japan teman-teman 68 dolar dalam satu hari teman-teman luar biasa ya kita lihat di sini 68 dolar ini sekitar 1 juta rupiah teman-teman di channel youtube Neo Japan ini minimal dalam satu hari ini angka minimalnya ya dan santinya 332 dolar dalam satu hari minimal ini kalau kita kompersi ke rupiah 332 dolar ini setara dengan 5,2 juta rupiah teman-teman harusnya sih ya estimasi pendapatannya 5,2 juta dalam satu hari terakhir ini untuk estimasi pendapatan bulanan nah disini Inces Bolang dalam satu bulan terakhir minimal 225 dolar teman-teman ini versi dari situs socialbed ini kalau kita kompersi ke rupiah ya minimal sekitar 3,5 juta diperoleh kemudian di urutan kedua ada Neo Japan 2000 dolar teman-teman dalam satu satu bulan terakhir nah ini kalau kita kompersi ke rupiah 2000 dolar ini setara dengan 31 juta rupiah teman-teman minimal yang diperoleh Neo Japan dalam satu bulan terakhir dan di urutan pertama ada Santi 10.000 dolar teman-teman dalam satu bulan terakhir ini kalau kita kompersi ke rupiah ini setara dengan 156 juta rupiah minimal yang diperoleh di channel youtube Santi kalau kita update per hari ini ya dalam satu bulan terakhir tentunya ada beberapa faktor yang pengaruhi salah satu faktornya yaitu faktor penayangan di channel youtube-nya kita di urutan ketiga kita lihat inches pulang ini berapa estimasi penayangannya ya dalam satu bulan terakhir coba kita cek kita tunggu sebentar teman-teman nah ini dia kalau dalam satu bulan terakhir ini total penontonnya ini digabung dengan video source ya 900.000 views dalam satu bulan terakhir kita lihat kita lihat di rutan kedua tentunya di atas 900.000 ya penayangannya di rutan kedua ada Neo Japan teman-teman nah ini Neo Japan 8,1 juta viewsnya dalam satu bulan terakhir ya dan di rutan pertama ada Santi di China tentunya lebih besar lagi daripada Neo Japan di atas 8 juta kita coba cek di sini ini teman-teman ya ini dia 39 juta viewsnya teman-teman dalam satu bulan terakhir luar biasa estimasi pendapatan dari ketiga channel youtube ini dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan adsense yang kita akses di situs sosial bed terima kasih sudah menonton salam dan sampai jumpa dan sampai jumpa